Indonesia Soccer Legend Tak seperti kebanyakan pemain Papua, Errol Iba justru memulai karir profesionalnya di Tanah Sumatra. Sejak berusia 15 tahun, Errol meninggalkan Bumi Cendrawasi untuk menimba ilmu di Sekolah Atlet Ragunan. Dukungan keluarga membuatnya mantap berprestasi dirantau. Hal ini tak lepas dari peran sang ibunda yang sudah melihat bakat anaknya sejak kecil. Main di sekolah, main di lepangan, rumah ini dekat lepangan. Jadi waktunya habis banyak kegiatan di lepangan. Sementara ditunjang dengan faktor keturunan itu juga. Jadi bapak saya main pemain bola, mainnya di wing kiri. Datang Errol main juga di wing kiri. Semen Padang jadi pelabuhan pertamanya dalam dunia olah bola profesional pada tahun 1998. Bukan hanya tempat memulai karir, di Tanah Minang pula Errol memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Sejak itulah ia menghilangkan FX dari namanya. Yang paling berkesan tentu yang pertama di Padang. Karena itu klub pertama saya main di profesional. Terus kemudian saya dapat jodoh juga orang Padang. Saya rasa semain Padang yang sangat berkesan. Di situ juga saya jadi muhalaf. Empat tahun membela klub Tanah Minang, anak sulung dari empat bersaudara ini akhirnya hengkang ke PSPS Pekan Baru. Kecepatan dan umpan silang jadi kekuatan utama mantan back team nasional ini. Membela berbagai klub di Pulau Jawa dan Sumatra, nama pria kelahiran Jayapura ini melambung saat membela Persi Kediri. Penanggilan apiknya bersama macan putih di Liga Champion Asia bahkan membuatnya dilirik beberapa klub luar negeri. Tapi sudah terlanjur mengikat kontrak dengan Persi Kediri, impian itu pun purung dilaksanakan. Masalah pindah saya sangat setuju. Karena saya tidak lihat nilai kontrak. Karena memang tawaran mereka sedikit dibawa daripada Kediri. Tapi saya tidak melihat itu karena saya ingin cari suasana baru. Akhirnya, kalaupun sempat saya jadi, berarti saya kan sudah punya pengalaman. Saya mungkin bisa dapat ilmu yang lebih. Pada tahun 2005-2006, gilandang kelahiran 6 Agustus ini malpun membawa Arema Malang menjuari Piala Indonesia. Tak hanya itu, ia pun membantu Indonesia menjadi runner-up di Merdeka Games pada tahun 2006. Selama membela merah putih di atas lapangan hijau dari 2006 hingga 2009, ayah dua anak ini telah mengumpulkan 15 penampilan. Tidak terlalu banyak memang, mengingat pesaingnya kali itu tak kalah hebat, seperti Ortizan Salosa dan Mahyadi Panggabean. Tapi bukan hal itu yang disesalinya. Pasti pengalaman yang menarik ya, pertama kalilah saya bergabung dengan tim nasional. Cuma, yang sampai sekarang ada sedikit penyesalan ya. Di generasi saya ini, saya belum kasih apa-apa buat tim nas. Itu penyesalan saya. Kompetisi sepak bola yang mandek membuatnya memutuskan meninggalkan persepah Madura klub terakhirnya dan pulang ke Papua. Sekarang, menularkan ilmu serta pengalaman ke talenta-talenta muda Papua mengisi harinya. Erol menjadi pelatih di sekolah sepak bola yang didirikan keluarganya, SSB Bhinneka Tunggal Ika atau SSB Batik. Paling utama saya sih, saya pengen kalau bisa mereka lebih baik dari saya. Itu tujuan saya. Jadi saya melatih mereka memang banyak kekurangan, tapi saya pikir suatu saat cita-cita saya, kalau bisa prestasi mereka lebih bagus dari saya. Sepanjang karirnya, pengagum Paolo Malini ini membuktikan di mana ia memijak, di situ pula ia bisa berprestasi. Beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan pandem berkomunikasi, jadi kunci keberhasilannya. Sekarang, saatnya bagi Erol mengabdikan diri bagi bibit-bibit muda di tanah kelahirannya. Henry Hardy, Dikva Puradistastra melaporkan untuk NET. Dikva Puradistastra melaporkan untuk NET.